Banyak pemula-pemula yang masih belum memiliki pengalaman seperti saya dulu Pokoknya betina kita pasangkan dengan non-biola Masih berharap keluarnya biola Halo teman-teman JF21, hari ini kita akan membahas tentang jenis biola Split biola dan possible biola Kita akan belajar sama-sama menurut bahasa saya Di hadapan kita ada biola Ewing Green Dan biola Ewing Green ini secara visual seperti yang kita lihat Tetapi di dalam gennya ini ada mutasi PB juga Nah ini yang akan kita bahas hari ini Terkait jenis biola, split biola Sampai possible split biola dan apa istimewanya mereka Kita akan bahas secara pelan-pelan ya terkait dengan biola Nah seperti yang kita lihat Ini juga biola, ini biola PB Dan kita akan mulai dari jenis yang biola Dan apa istimewanya termasuk yang betina atau yang jantan Nah teman-teman JF21, ini kita hanya bicara terkait dengan jenis biolanya Terkait warnanya kita abaikan Kita bicara tentang cara mutasinya ya Nah lalu bagaimana ya istimewanya burung lobot jenis jantan Dan getina untuk biola Nah untuk burung lobot jenis biola Maka ya untuk yang jantan Seperti kita pasangkan dengan yang bukan biola Misalnya dengan kobal, mangsi Dan seperti dengan PB yang lainnya Yang tidak ada atau bukan biola Maka nanti ya Dia bisa langsung mencetak biola ya di anaknya Dan khusus untuk yang jantan Apabila kita pasangkan dengan yang bukan biola Maka anaknya yang keluar biola itu adalah betina Yang bukan biola itu menjadi split Dan kelaminnya jantan Seperti itu Tetapi apabila kita pasangkan dengan biola jantan dan biola betina Maka dia bisa menghasilkan 100% anaknya semuanya biola Ya dan jenis kelaminnya bisa jantan, bisa betina Seperti itu Kemudian untuk jenis yang betina Ya apabila kita pasangkan dengan yang bukan biola Ya yang jantannya dan tidak membawa split Maka tentu saja dia tidak akan bisa mencetak biola Ya Tetapi Anakan-anakannya itu Akan membawa gen biola Atau split biola Sehingga apabila anakan-anakannya tersebut Kita pasangkan Ya Yang jantan tadi ya Yang split biola Kita pasangkan dengan Yang bukan biola Maka dia bisa mencetak biola Ya jadi itu alasan kenapa biola jantan lebih mahal daripada yang betina Karena dia bisa mencetak biola langsung ketika kita pasangkan dengan Yang bukan biola Terus Anakan-anakan split itu apa? Ya jadi pengerjaan split itu Adalah turunan dari indukannya Ya gen turunan dari indukannya Dia tidak terlihat ya teman-teman semuanya Di visualnya tidak terlihat ya Tetapi di gennya itu terkandung mutasi dari indukannya Yaitu biola Nah Anakan split itu Dia bisa mencetak biola Seperti ini ya Nah ini nih Kita mainkan ini aja Ini Semuanya Secara visual adalah biasa Ya Ini blue Ewing blue ya Yang ini Yang ini Aqua blue 1 Ya split biola nih Ya jadi split biola Nah anakan yang split ini Yang Apabila kita jual ini Paling harganya 100 ribu ini aja Ya Dan kita pasangkan dengan Yang bukan biola Dia bisa mencetak Biola Ya karena dia membawa gen indukannya tadi Ya yang jantan split Nah itu Ya Biasanya peternak yang Baru memulai Atau dananya terbatas Maka dia bisa membeli split untuk mencetak Mutasi biola Seperti itu teman-teman Ya Kemudian ya Apa sih possible split ya Possible split itu Bisa jadi atau mungkin Menjadi split Artinya harus di test dulu Test breeding Misalnya Anakan dari ini Ya split dengan non Biola Ya Anaknya nanti ada yang jantan Maka itu statusnya menjadi Possible split biola Turun lagi ya statusnya Tetapi Masih bisa untuk mencetak Biola Gak usah khawatir ya teman-teman Semuanya Jadi Bisa ya untuk mencetak Namun peluangnya Kecil ya Harus di test dulu Nah jadi ya teman-teman semuanya Anakan yang split Biola dan Non-biola tadi Ya Apabila Keluar jantan Ya Dia menjadi Possible split biola Nah Possible split biola itu Bisa Menjadi Atau mencetak Biola Ya Ketika kita pasangkan dengan Yang non-biola Ya Nanti statusnya Akan berubah menjadi split biola Apabila dia bisa mencetak biola Jadi Itu ya Terkait dengan biola Jadi Banyak pemula-pemula Yang Masih Belum memiliki pengulaman Seperti saya dulu Pokoknya Betina Kita pasangkan dengan Non-biola Ya Masih berharap Keluarnya Biola Ya Jadi gak bisa Kalau dia betinanya biola Kita pasangkan dengan jantan non-biola Tidak akan keluar Biola Kita hanya mencetak Splitnya aja Jadi kita perlu proses lagi Untuk bisa mencetak biola Yaitu Anakan-anakannya itu Kita pasangkan lagi Dengan Jenis biola Ataupun dengan Yang Non-biola Ya Seperti itu Contoh terakhir Anakan punya saya Ya Bicara tentang split Nah ini Ini hanya PB Ewing Split biola Ya Dan pasangannya Hanya PF Green Ya Tetapi dia bisa mencetak Biola PB Ini anaknya Ini Tuh Anaknya Tuh Tuh Ya Teman-teman lihat ya Kita bukan teori Tapi praktek Nih Nih Anaknya Biola PB Dan juga Ewing Ya Anakan-anakannya ini Ini kan langsung Visual Jadi langsung Disebut Biola Tidak disebut Split atau Possible Nah Sementara yang ini Ini baru bisa Disebut Anakannya nanti Ewing Green Possible Split Biola Ya Apabila dia Jantan Ya Ini masih Ansek Seperti itu ya Teman-teman Istimewanya Menggunakan Split Dan Anakannya Parisi warnanya Sangat banyak sekali Biasanya Ya Dan Seperti yang saya bilang Tadi Ya Biola Jantan dan betina Beda harganya dulu ya Lebih Mahal yang jantan Karena dia bisa Mencetak langsung Biola Dengan Pasangan yang Non-biola Sementara yang betina Dengan pasangan yang Non-biola Maka dia hanya Mencetak split Khusus untuk split Dia masih bisa Mencetak Biola Ya Kita pasangkan Dengan yang Non-biola Seperti itu Jadi Seperti itu Penjelasan saya Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila Kurang dalam Penyampaian Karena ini Menggunakan Bahasa saya sendiri Dan pengalaman Saya sendiri Selam sukses Selam sehat Untuk kita semuanya Tetap semangat Dan Joss